hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Budi Santoso dari SMP Negeri 15 Puru Provinsi Manuku Oke kali ini saya akan lanjut untuk pembuatan BBM digital sebagai bahan tugas appinventor 58 pertama kita ke browser lalu kita ketik appinventor.me.edu enter kemudian klik klik apps Oke kita harus sabar nunggu masih loading oke sekarang masuk melalui akun Budi Santoso kemudian my project start new project dan kita kasih nama pbm digital budi S oke oke berikutnya ini adalah tampilan screen satu kemudian ini kita kasih nama pembuka kemudian kita masukkan media dulu selamat menikmati media background sama foto sudah berikutnya kita kasih background untuk screen pembuka ini kemudian kita atur masing-masing oke berikutnya kita kita masih ini horizontal arrangement kemudian kita atur masing-masing kita hapus background-nya kemudian kita atur lebarnya oke oke kemudian kita memberikan label setel di sini kita tulis kita lihat peta ini dulu peta pembuatan pbm digital oke kita kasih tebal kita atur hurufnya kita atur warnanya oke oke berikutnya kita buat label lagi dan kita tulis oke 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 berikutnya kita kasih label selamat menikmati oke berikutnya selamat menikmati oke berikutnya kita kasih horizontal lagi kemudian kita kasih image kita ambil dari foto budi oke oke kita ke horizontal arrangement 5 ini backgroundnya kita hapus oke seperti ini kemudian kita buat kita buat lagi ya bawahnya kita kasih batang kita lebarnya kita tulis 100% lalu kita tulis lanjut kemudian kemudian backgroundnya kita taruh kuning kemudian hurufnya oke berikutnya kita menuju pada add screen ya untuk screen yang kedua yaitu berupa profile profile oke oke berikutnya ini tampilan screen dari profile kita atur backgroundnya dulu ya oke oke berikutnya kita kasih layout horizontal arrangement hilangkan background widthnya kita atur 100% kemudian kita kasih image oke oke picturenya foto budi nah begini kemudian disini oke pada horizontal arrangement 1 kita center gini ya oke oke berikutnya kita taruh layout lagi horizontal arrangement lagi disini kita atur lebarnya 100% kemudian backgroundnya kita hilangkan lalu kita kasih oke table arrangement lalu kita kasih 3 ya 3 baris oke seperti ini lebarnya 100% oke kemudian kita kasih label kita kasih label disini kita kasih label disini oke textnya kita ganti ya kita ganti dengan budi dan toso spd oke seperti ini kita atur di tengah widthnya 100% kemudian kita kembali kita besarin lalu lalu warnanya kita buat putih saja saya suka yang putih ya berikutnya kita kasih label lagi disini adalah tempat tanggal lahir kita tulis disini dtl titik 2 gresik 20 garis datar 02 garis datar 190 seperti ini kita buat tengah warna putih lalu widthnya 100% kemudian hurufnya oke seperti ini kemudian kita kasih label 1 lagi nah disini kita tulis tempat tugas SMPN 15 buruk oke seperti ini kan tengah putih buruknya kita tebalin dan kita besarin gak cukup jadi kecilin aja oke seperti ini jadi ini adalah profil lalu kita ke layout kita kasih horizontal arrangement kemudian kita atur widthnya 100% kemudian 6 lalu kita kasih 4 jam nah disini kita tulis kembali udah center lalu widthnya 100% kita kasih warna pada backgroundnya warna jangan kuning ya cian dan kita kasih tebal hurufnya nah seperti ini oke berikutnya kita buat button lagi disini atau bukaannya sabar sabar kita kasih ini dulu layout dulu horizontal arrangement lalu kita atur lebarnya lagi 100% kemudian hilangkan background kita kasih button kita ganti textnya dengan lanjut oke backgroundnya kita kasih warna sama cian widthnya 100% kemudian hurufnya oke seperti ini kita lanjut ke screen berikutnya dan kita kasih nama tujuan pembelajaran oke oh iya lupa beta lupa oke ya tidak boleh ada spasi jadi kita kasih underscore oke tujuan pembelajaran disini kita kasih yang pertama layout dulu horizontal arrangement lalu kita kasih image kemudian kasih picture seperti ini lalu horizontal arrangement widthnya 100% oke hilangkan background seperti ini ya center center kemudian kita tulis kd nya dulu kita kasih ini dulu ya layout horizontal arrangement disini kita atur lagi widthnya 100% kemudian kemudian tanpa background lalu kita kasih table arrangement disini kita taruh 1 2 3 3 rose oke kemudian kita kasih label oke yang pertama adalah kd disini kd nya adalah menjelaskan sudut pusat sudut keliling panjang busur dan luas curing lingkaran serta hubungannya kita copy kita copy seperti ini karena ini tulisan yang kecil ya kita buat dua baris saja jadi disini ini terlalu panjang jadi ada yang kita hapus menjelaskan sudut pusat sudut keliling panjang busur oke seperti ini kita taruh tengah kita 100% ya lebarnya tengah nah seperti ini kemudian kita kasih label lagi lanjutannya yang tadi panjang busur dan luas curing lingkaran serta hubungannya yang tadi kita besarnya lagi ini masih gak cukup oke ini juga 12 kita kasih tengah nah begini kemudian kita kasih label lagi oke kita kasih ini lagi ya IPK oke oke IPK nya kita kecilkan bulurnya seperti ini seperti ini kemudian oke sebelumnya background nya kita kasih dulu ya kita dilupa oke kemudian ini warnanya tinggal kita sesuaikan ya kalau background gelap warnanya putih begitu seterusnya oke KD sama IPK kita tambah lagi ada tujuan pembelajaran oke seperti ini kita hilangkan background kemudian kita kasih table arrangement ya dua rows lalu kita kasih label disini kita tulis teks tujuan oh ini yang tadi ya kita kita nah tujuan yang ini hurufnya kita atur warnanya diketawis diberikan lingkaran dengan diketawis sudut pusatnya kasih label lagi seperti 3 diketawis semua saja sudut kelilingnya ya sini oke seperti ini kita kasih warna putih turutnya kita buat dua tebal oke kd sudah ipk sudah tujuan sudah sekarang kita lanjut lagi kita kasih horizontal arrangement kita hilangkan background kemudian kita kasih button button kita tulis dengan kembali lalu lebarnya 100% sudah center warnanya ini background background dulu lah background nya kita kasih kuning tebal kurusnya kita perbesar ya biar jelas oke seperti ini lalu kita buat horizontal arrangement lagi dengan cara yang sama jadi jangan bosan bosannya mengulang cara yang sama kemudian kita kasih button disini kita tulis teks nya adalah lanjut warnanya tetap hitam kemudian hurufnya kita kasih besar tebal lebarnya 100% dan background nya warna kuning oke screen 3 sudah sekarang kita lanjut pada screen berikutnya add screen disini kita tulis materi oke oke materi kita atur background dulu oke kita lanjut ya ini screen yang terakhir keempat kemudian kita kasih layout dulu horizontal arrangement oke gini kita hilangkan background nya semua saya harus latin dan sabar ya kemudian lebarnya semua 100% oke berikutnya kita kasih label tebal disini kita kasih materi kemudian hurufnya 40 tebal dengan width berikutnya kita kita kasih warna biru lalu kita cari label arrangement disini harusnya muka oke kemudian label selabel ini tadi 100% label juga untuk materi oke kita kasih tebal warnanya putih kali suka warna putih oke berikutnya kita kasih label lagi kemudian selamat menikmati label 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 selamat menikmati 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 screen start selamat menikmati 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 ok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok ok kita buka android dan kita buka aplikasi Terima kasih. Ayo kita tunggu prosesnya masih 20% Oke kita coba lagi Oke kita ulangi lagi Oke masih proses Bismillah semoga cepat Oke ini tampilannya sudah ada Kita klik lanjut Nah Ini kita klik kembali Lanjut Lanjut lagi Oke lanjut Kembali Lanjut Materi Com Ini masuk menu Pembuka Oke Alhamdulillah ternyata berhasil Membuat aplikasi PBM Digital Oke terima kasih Semoga bermanfaat untuk pembinaan saya semua Saya Budi Santosa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati